Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Karissa Melia. Di episode sebelumnya, Scott dan yang lainnya berusaha mencari keberadaan Liam dan Hayden yang diculik oleh para dridakter. Paris akhirnya mengetahui bahwa dia sendiri dalang dari menghilangnya para mayat. Tanpa rasa berdosa, Tio pun menceritakan rahasia Stiles pada Scott dengan cara melebih-lebihkan cerita tersebut. Sehingga Stiles di mata Scott kini terlihat seperti orang jahat. Belum lagi keputusan kira untuk meninggalkan Beacon Hills semakin membuat Scott depresi. Apakah persahabatan Scott dan Stiles bisa membaik atau malah semakin hancur? Karena dugaan Stiles terhadap Tio, sedikit-sedikit mulai terbukti bahwa cowok itu datang ke Beacon Hills dengan niatan jahat. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Scott berusaha menjelaskan pada Liam alasan dia tidak mau mengubah Hayden menjadi werewolf. Scott hanya takut efek dari gigitannya malah membuat kondisi Hayden semakin memburuk. Sementara itu, Stiles telah meninggalkan pet shop dengan perasaan campur aduk. Kini Scott sudah tahu apa yang dia perbuat pada Donovan. Dan sekarang Stiles bingung harus melakukan apa untuk memperbaiki hubungannya dengan Scott. Berpindah ke kantor polisi, Sheriff mendapatkan kabar bahwa Valerie baru saja melihat ada binatang besar sedang mengamuk di Beacon Hills High School. Pada saat itu juga Sheriff langsung meluncur ke sekolah. Untungnya anak buahnya itu dalam kondisi baik-baik saja. Tapi tidak dengan kondisi sekolah. Papa nama Beacon Hills High School yang terbuat dari batu, entah bagaimana bisa terlempar ke dalam sekolah. Esok paginya, Melissa datang untuk membantu menyelamatkan Hayden. Dia akan melakukan terapi kelasi yang bisa menghilangkan zat logam dari darah manusia. Hayden tiba-tiba meminta Melissa untuk memanggil kakaknya, yaitu Deputi Valerie. Scott akhirnya memutuskan untuk mencari Valerie di sekolah. Sementara itu di kantor polisi, Sheriff baru saja mendapatkan paket dari Melissa yang berisi kartu perpustakaan milik Stiles. Melissa menuliskan catatan bahwa kartu tersebut ditemukan di tempat sampah rumah sakit. Sheriff sontak merasa bahwa sepertinya Stiles telah berbohong padanya. Sedangkan Lydia semalaman itu memutuskan untuk menemani Paris di dalam sel. Paris berkata bahwa sepertinya dia dan Lydia memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama bisa melihat pertanda kematian. Lalu Lydia berkata bahwa sebagian besar, Benshee memiliki kebiasaan aneh, yaitu keluar rumah saat hujan badai. Kira pernah bercerita soal mitos hujan badai, bahwa konon katanya, pada saat itu sedang terjadi perburuan liar yang dilakukan oleh Ghost Rider bersama dengan anjing hitam. Mendengar ucapannya sendiri, Lydia sontak tersadar akan sesuatu. Maka pada saat itu juga dia langsung pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari buku terkait Ghost Rider dan anjing hitamnya. Setelah Lydia berhasil menemukannya, terkuaklah satu fakta tentang anjing hitam yang dipercaya sebagai pembawa kematian dan penjaga supernatural. Mata anjing tersebut bersinar bagai api yang menyala. Maka dari itulah anjing hitam tersebut dikenal sebagai penjaga neraka alias Hellhound. Setelah berhasil mengetahui jenis makhluk supernatural seperti apakah Paris, tiba-tiba Lydia mendapatkan penglihatan bahwa Liam sedang berusaha membunuh Scott di tempat itu. Tak lama kemudian, Tio pun muncul dan langsung menghajar Lydia di tempat hingga pingsan. Sementara itu, Malia sedang menjemput Stiles untuk mengantarnya ke kantor polisi. Tanpa perlu diceritakan, Malia ternyata sudah tahu soal kasus matinya Donovan. Dan itu tidak masalah bagi Malia, karena Stiles melakukannya untuk bertahan hidup. Tujuan Stiles ke kantor polisi pagi itu adalah untuk menceritakan semuanya pada si ayah. Sayangnya si ayah sedang tidak ada di kantor. Usai mengantar Stiles, Malia kini singgah sebentar ke sarang koyotinya dulu untuk melihat boneka milik adiknya. Tapi tiba-tiba saja muncul serigala hitam yang berubah wujud menjadi Tio. Malia tampak terkejut melihat Tio bisa melakukan perubahan bentuk menjadi serigala sempurna. Dan tujuan Tio menemui Malia adalah untuk mengajak cewek itu mencari dua kai merah lain yang masih belum diketahui keberadaannya. Tapi saat Malia setuju untuk ikut dengan Tio, cowok itu malah mengurungnya di suatu tempat dan membuang kuncinya agar tidak ditemukan. Kembali ke kantor polisi, tiba-tiba saja ada yang menyalakan alarm kebakaran. Bersamaan dengan itu, Parrish dalam kondisi tidak sadar berusaha merusak selnya untuk keluar dari tempat itu. Tahu akan hal itu, Stahl sontak menahan para deputi di sana agar tidak menembak Parrish dan cukup membiarkannya pergi meninggalkan kantor polisi. Setelah melakukan terapi kelasi, kondisi Hayden malah bertambah buruk hingga muncul bintik-bintik jaguar di tubuhnya. Melissa dan Liam pun akhirnya memutuskan untuk membawa Hayden ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Mason pun datang untuk membawakan peralatan medis yang Melissa butuhkan. Sementara Liam sedang pergi entah kemana. Alih-alih menemukan Valerie di sekolah, Scott malah mendapatkan teks dari Lydia yang menyuruhnya pergi ke perpustakaan. Setibanya di perpustakaan, yang Scott temukan hanyalah ponselnya Lydia. Tidak sengaja Scott melihat ada garis pembatas abu gunung di sekeliling perpustakaan. Scott sadar bahwa dirinya sedang dijebak oleh seseorang. Dan dia tampak terkejut saat tahu bahwa Tio lah orangnya. Dia berhasil memasang pembatas abu gunung di sekeliling perpustakaan untuk mengurung Scott. Tio mulai menjelaskan. Bahwa dia adalah kai merah pertama buatan Reed Doctor. Para ilmuwan itu telah mengubahnya menjadi setengah werewolf dan setengah were coyoti. Merasa telah dibohongi selama ini, Scott berusaha menyerang Tio. Tapi Tio adalah kai merah yang dengan mudahnya melewati pembatas abu gunung. Setelah berhasil mengurung Lydia, Malia, dan tentunya membuat Stals menjauh, kini tidak akan ada yang menolong Scott. Sepeninggal Tio, Scott berusaha menerobos pembatas abu gunung yang dulu pernah berhasil dia lakukan. Tapi yang terjadi dia malah terpental dan membuat asmanya kembali kambuh. Scott akhirnya menemukan cara lain, yaitu lewat atap perpustakaan. Tapi ternyata Tio pun menyebarkan abu gunung di atas sana. Dengan kesal, dia meremukan inhaler di tangannya. Membuat Wolf Bean yang selama ini ada di dalam inhaler tersebut menguap keluar. Scott ingat bahwa yang memberikan inhaler tersebut adalah Tio. Jadi selama ini, Tio sengaja meracuni Scott dengan Wolf Bean untuk melemahkan tubuhnya. Tanpa Scott sadari, sudah ada Liam di sana. Tio sengaja memberi jalan agar Liam bisa masuk ke dalam untuk membunuh Scott. Liam marah karena Scott tidak mau menggigit Hayden demi menyelamatkan cewek itu. Maka yang bisa Liam melakukan saat ini adalah membunuh Scott agar dia bisa menjadi Alpha dan menggigit Hayden untuk menyelamatkannya. Untuk pertama kalinya, Liam akan meluapkan kemarahannya di saat bulan purnama sedang muncul. Sementara itu di rumah sakit, Melissa ternyata tidak bisa menyelamatkan Hayden. Dia pun meminta Mason untuk memberitahu Liam agar cowok itu bisa menemani Hayden di saat-saat terakhir hidupnya. Karena Liam tidak bisa dihubungi, mau tak mau Mason harus mencarinya sendiri. Beralih ke Malia, ternyata Malia dikurung di sebuah gudang kosong rumah sakit. Dan di sana Malia bertemu dengan chimera lain bernama Patrick yang berjenis berserkers. Chimera tersebut sontak menyerang Malia dengan brutal. Untungnya ada seseorang yang datang untuk menghentikan Patrick dan membuatnya kabur. Dan orang itu adalah Braden. Tujuan Braden kembali ke Beacon Hills adalah untuk memberitahu Malia bahwa Serigala Gurun sedang dalam perjalanan ke kota itu untuk menghabisi Malia. Sementara Stahls kini sedang membuntuti Paris yang sedang mencuri mayat Cory dan Chimera yang terbunuh oleh Katana milik Ira. Stahls sontak memanggil Tio untuk mengajaknya pergi mencari Scott. Tapi Tio berkata, daripada mencari Scott, lebih baik Stahls berbicara dengan si ayah. Saat melihat Tio menyimpan kartu perpustakaannya, Stahls sadar bahwa dugaannya selama ini pada cowok itu 100% benar. Tio berhasil mencerai berai peg milik Scott. Tujuan Tio dari awal adalah menjadi Alpha dan merebut peg milik Scott yang kuat dan banyak akal. Dia butuh Malia yang siap membunuh tanpa berpikir lebih dulu. Dia butuh Lydia yang bisa mendeteksi kematian. Dia butuh Kira dengan Dark Kitsune di dalamnya. Dia butuh Liam si Beta yang sulit mengontrol amarahnya. Dan dia butuh Stahls, si pintar yang dulu sempat dirasuki oleh Nogitsune. Hanya Scott yang ingin dia buang jauh-jauh. Tidak cukup sampai di situ, Tio ternyata mengurung Sheriff di suatu tempat dengan Chimera lain. Tio akan memberi tahu di mana keberadaan Sheriff, asalkan Stahls berjanji untuk berhenti membantu Scott. Kembali ke perpustakaan sekolah, kini pertarungan antara sang Alpha dan Beta-nya sedang berlangsung dengan sengit. Hingga keduanya terjatuh dari atap perpustakaan. Inilah yang terjadi dalam penglihatan Lydia. Liam dengan ganas dan brutal berusaha membunuh Scott. Tapi Scott tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia berusaha menyadarkan Liam, bahwa semua ini adalah keinginan Tio yang tidak bisa merebut status Alpha darinya. Tio ingin Liam menghabisi Scott, sehingga dia bisa merebut kekuasaan sang Alpha dari tangan Liam. Jelas menghabisi Liam akan jauh lebih mudah bagi Tio. Tapi apapun yang Scott katakan, amarah Liam tidak meredah sedikit pun. Justru malah semakin menjadi-jadi. Untungnya Mason segera datang untuk menghentikan sobatnya itu. Tahu bahwa Hayden tidak bisa diselamatkan, Liam sontak pergi ke rumah sakit. Sepeninggal Liam, Tio pun muncul untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. Setelah berhasil menusuk Scott dengan cakarnya, Tio pun pergi. Stalus akhirnya berhasil menemukan si ayah yang dikurung dalam kondisi terluka. Sedangkan Paris kini sedang menghampiri Liam, dan bersiap untuk membawa jasad Hayden ke akar Nemeten. Melissa tampak terkejut melihat Scott tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Dia berusaha keras mengembalikan denyut jantung anaknya itu. Tapi Mason berkata bahwa denyut jantung Scott berhenti dari 15 menit yang lalu. Tapi Melissa tidak akan membiarkan Scott mati begitu saja. Scott adalah true alpha, dan dia tidak boleh mati semudah itu. Ajaibnya, dalam satu pukulan keras tepat di dadanya, Scott pun berhasil hidup kembali. Berpindah ke Lydia yang baru saja tersadar di ruang bawah tanah penyulingan air, Tio tiba-tiba saja muncul, dan langsung mendaratkan cakarnya di tengkuk Lydia, untuk melihat keberadaan akar Nemeten yang biasa Paris datangi. Setelah itu, Tio membawa Lydia pergi ke akar Nemeten tersebut, untuk menghidupkan kembali Tracy, Corey, Josh, dan Hayden. Tio kini menganggap dirinya adalah sang alpha, dan keempat chimera tersebut harus menjadi betanya dan tunduk padanya. Sementara para dridakter kini sedang menjebol dinding, yang dibaliknya terdapat lukisan, yang menggambarkan makhluk bernama The Beast of Jeffoden, yang sedang bertarung melawan Hellhound. Tio Racken, dia diubah menjadi chimera pertama sejak umurnya 10 tahun. Alasan dia membiarkan adiknya mati kedinginan di dalam sungai, karena dia ingin menginginkan jantung si adik, untuk transplantasi sebagai syarat menjadi chimera. Kondisi hipotermia yang dialami si adik, membuat organ jantungnya tetap layak untuk digunakan. Setelah berhasil menemukan si ayah yang terluka, Stals sontak membawanya ke rumah sakit. Dengan perasaan cemas, Stals menunggu si ayah yang sedang dioperasi. Sementara itu, Paris yang baru saja mendapatkan pertanda bahwa Lydia telah menghilang, sontak menghubungi Valery, yang sedang berjaga di kantor polisi. Dia pun memutuskan untuk mencari Lydia di dalam hutan. Dengan mata Hellhound-nya, Paris berhasil menemukan cewek itu. Tapi karena Lydia terlihat aneh, Paris sontak membawanya ke rumah skot. Paris memberitahu bahwa dia menemukan Lydia di dalam hutan dengan kondisi tubuh sangat dingin, seperti terserang hipotermia. Bagian terburuknya, dalam kondisi tidak sadar seperti itu, dia masih berusaha memberitahu pertanda yang dia lihat pada teman-temannya, bahwa Sheriff dalam kondisi bahaya. Yang bisa mereka lakukan saat ini, adalah membawa Lydia ke rumah sakit. Sementara Paris menjaga Lydia, Scott kini pergi ke atas untuk mengecek kondisi Sheriff. Di dalam sana ada Dr. Geyer, yang sedang menjelaskan, bahwa kondisi Sheriff pas ke operasi semakin menurun. Anehnya Dr. Geyer ataupun Melissa tidak bisa mendeteksi, apa yang membuat kondisi Sheriff tidak kunjung membaik. Stiles yang tidak sengaja melihat Scott ada di sana, sontak menyerangnya sambil berkata, di mana Scott saat ayahnya diserang. Padahal Sheriff sangat mempercayai Scott. Setelah keduanya berhasil dipisahkan, Scott pun berkata, bahwa bukan hanya Sheriff yang terluka saat ini. Lydia pun mengalami hal menakutkan, yang membuat kondisinya saat ini terlihat aneh. Tahu akan hal itu, Stiles langsung pergi ke kamar Lydia, untuk mengecek kondisi cewek itu. Tapi yang terjadi, Natalie malah mengusirnya, merasa bahwa Stiles dan yang lainnya terlalu sering menyeret Lydia ke hal yang berbahaya. Akhirnya Stiles dan Scott memutuskan untuk genjatan senjata, demi mencari tahu bagaimana cara menyelamatkan Lydia dan Sheriff. Menurut Stiles, Lydia seperti terkena sindrom ketatonik, di mana manusia mengalami ketidakmampuan untuk bergerak normal. Melihat dari luka di leher belakangnya, Stiles langsung menduga, itu sepertinya ulah Tio. Demi menyelamatkan nyawa si ayah, Stiles harus bertemu dengan Tio, walaupun itu bukan ide yang bagus untuk saat ini. Jika Tio berani membunuh Scott, apa kabarnya Stiles yang hanya manusia biasa, tapi Stiles tetap bersih kekeh untuk menemui cowok itu keesokan harinya. Setibanya Tio, Stiles langsung bertanya, kenapa kondisi si ayah tidak juga membaik setelah melakukan operasi. Sebenarnya kai merah seperti apa yang telah menyerang ayahnya. Ketimbang menjawab pertanyaan Stiles, Tio lebih tertarik membahas soal Lydia dan Parrish, dan hal itu membuat Stiles sangat kesal. Yang terjadi Stiles malah dibuat pingsan oleh Tio. Sepeninggal Tio, Scott berusaha menyadarkan Stiles. Tujuan dia mengikuti Stiles adalah untuk membantu sobatnya itu. Tapi Stiles ingin melakukannya sendiri. Mengingat hubungan persahabatannya dengan Scott belum membaik, akan terasa aneh jika keduanya bersikap seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Scott bersik kekeh, bahwa mereka harus menjadi tim yang solid seperti dulu, jika ingin berhasil menyelesaikan masalah ini. Kembali ke rumah sakit, Paris tidak sengaja melihat Natalie sedang berbicara dengan Dr. Conrad. Ternyata Natalie baru saja menandatangani surat persetujuan, bahwa Lydia akan dikirim ke Eckenhouse untuk mendapatkan perawatan kejiwaan di sana. Di sekolah, melihat perpustakaan yang hancur akibat pertarungannya dengan Scott dua hari yang lalu, sontak membuat Liam tersadar bahwa sepertinya dia telah bersikap berlebihan. Perasaan kehilangan akan Hayden bercampur dengan efek munculnya bulan Purnama, membuat Liam menjadi gelap mata dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Tujuan dia ke perpustakaan bersama Mason adalah untuk mencari keberadaan tubuh Hayden di akar Nemethon. Setibanya di hutan, mereka tidak kunjung menemukan akar Nemethon tersebut. Mason akhirnya berkata bahwa sepertinya Liam harus mencarinya menggunakan penglihatan werewolf-nya. Saat Liam mencobanya, dia pun berhasil menemukan akar Nemethon yang dipenuhi oleh mayat. Masalahnya mayat Hayden sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba saja muncul Valery bersama deputi lain yang sedang memeriksa akar Nemethon tersebut setelah adiknya Hayden melaporkan hal itu. Liam pun tampak shock melihat Hayden hidup kembali. Sementara itu, Scott dan Stiles berhasil menemukan sebuah info soal kai merah lain yang bernama Patrick. Pada saat itu juga, keduanya langsung ke sekolah untuk mengambil jaket milik Patrick agar bisa mereka baui sebelum mencari cowok itu. Tanpa Stiles ketahui, Scott sudah memanggil Malia untuk ikut serta dalam pencarian tersebut. Patrick si kai merah ternyata sedang dikejar oleh dari dokter di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Beberapa jam setelah itu, Scott, Stiles, dan Malia sudah tiba di stasiun tersebut. Diam-diam Malia bercerita pada Scott bahwa hubungannya dengan Stiles meregang sejak semua orang tahu bahwa dialah yang membunuh Donovan. Padahal Malia tidak mempermasalahkan hal itu. Singkat cerita, setelah cukup lama mencari, Malia akhirnya berhasil menemukan bau Patrick. Sementara mereka sedang sibuk mencari Patrick, kondisi sheriff di rumah sakit terlihat semakin memburuk. Dokter Geyer berusaha meminta penjelasan pada Melissa jika ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena penyakit yang sheriff alami saat ini, belum pernah dokter Geyer lihat selama dia menjadi dokter. Tapi Melissa tidak bisa memberitahu bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh makhluk supernatural. Kembali ke stasiun kereta bawah tanah, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menyerang mereka hingga membuat Stiles pingsan. Saat Stiles berhasil tersadar, Malia akini sedang menahan Patrick agar tidak kabur lagi. Patrick bilang bahwa dia sedang dikejar oleh Drift Doctor. Dan pada saat itu juga ketiga ilmuwan tersebut pun muncul. Merasa keberadaan Drift Doctor sudah semakin dekat, Scott menyuruh Stiles untuk kabur bersama dengan Patrick. Sementara dia dan Malia akan menahan para ilmuwan itu. Dengan ketakutan, Malia berkata bahwa tamatlah riwayat mereka kali ini. Tapi Scott tidak spesimis itu, karena Malia bukan satu-satunya orang yang dia hubungi. Pada saat itu juga Chris pun muncul dengan senjata di tangannya. Selagi Chris menembaki para ilmuwan itu, Stiles dan Patrick masih berusaha mencari jalan keluar. Melihat Patrick sedang berusaha mengeluarkan tulang berserkersnya untuk menghancurkan gembok, pada saat itu juga Stiles sadar bahwa sepertinya serpihan tulang Patrick tertinggal di tubuh ayahnya. Saat Melisa mendapat kabar itu dari Stiles, dia sontak meminta Dr. Geyer mengoperasi ulang Sheriff untuk mengambil serpihan tulang itu. Maka operasi tersebut segera dilakukan. Dr. Geyer pun berhasil mengeluarkan serpihan tersebut dari dalam tubuh Sheriff. Singkat cerita, Scott, Chris dan Malia sudah kembali ke rumah sakit. Melisa memberitahu bahwa Sheriff berhasil diselamatkan. Sheriff yang sudah tersadar mendapati Stiles sedang tertidur di sebelahnya. Saat anaknya terbangun, Sheriff pun berkata bahwa Stiles tidak perlu khawatir karena dia tidak akan meninggalkannya secepat itu. Lalu bagaimana dengan Patrick? Dia kini sedang sekarat dengan cairan perak yang keluar dari bibirnya. Pada saat itulah datang derit dokter untuk menghabisi nyawanya. Sementara di stasiun kereta bawah tanah, Theo dan Hayden yang sedang mencari keberadaan Patrick malah menemukan sebuah simbol dari Alpha dan kelompoknya. Dan tentu saja Scott lah yang meninggalkan simbol tersebut. Menandakan bahwa dia dan Pac-nya tidak akan pernah bisa dicerai-berai oleh siapapun. Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!